Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya, Fana Nyakin Dan sekarang udah terlalu siang untuk keluar Bagi saya, setengah tujuh baru keluar guys Ini mau ke arah bokor Nyamperin teman-teman turn cyclist Karena mereka mau nanjak ke arah gunung bundar Saya mau ikutan join Karena kebetulan persiapan di Jakarta Bandung, Jakarta Oh, sekarang kita ada di Ini posisi di Tujuh anda Oh, yuk Saya pakai kemarin Oke Baru sampai di Kalian namanya Saya percibinong Di balapan Gawal Oh, pakai ginong teman-teman Terdapat 11,8 puter Ketinggian guys, makanya diturunin dulu Oke Kita baru sampai di bokor coret teman-teman Hah Lumayan, masih 22 kg loh Aduh, masih jauh Masih jauh banget Yaudah, udah tadi udah konfirmasi Ketemu di atas aja Biar gak ada nunggu-nunggu Lagian siapa yang mau nungguin Wah, aku gak ngelis Cuman laporan sama Om Ilham aja Yuk Oke, hijau Oke, kita ambil Kanan teman-teman Lewat Underpass Kalau kita mau arah IPB Ini jalan pintu keluar tol dalam kotak Kalau kalau lurus kesana Arah ke Tanggerang, teman-teman Wuh Luar biasa Sudah tidak pernah guys jauh Sejauh ini Dua bulan guys-nya di UI mulu Luar biasa Kemang Oke, kita arah ke Luwiliang Kalau lurus Ke arah Cifor Hutan Kota Gue baru Yuk Alhamdulillah Suasananya Mas Mendung Semoga aja Seperti ini Sampai pulang Biar menyenangkan Gak panas-panas banget Oke, teman-teman Wuh TS Mantap sekali Kita sampai di kawasan Kampus ITB Alhamdulillah Masih belum panas Luar biasa Laper eh Makan yuk Yang depan ini ITB Wah Kampus Institute Teknologi Bogor Eh, salah cok Institute IPB IPB Orai ITB Institute Pertanian Bogor Salah guys Maaf Guys Lupa jalannya Guys Check map dulu guys Cara gunung-guna Aku lupa Oke Kita lewat Proseksi Bunggulang aja Semoga aja Nggak salah Aku lupa serius Sudah lama Nggak Terbiasa Allahu Akbar Kita Makan Ini dulu Sudah dapat 40 km Tinggal Nanja Lama Lama Tau nggak Kesini Luar biasa Teman-teman Loh ada Sampai Mana Loh 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 Kayaknya Lagi pada Nanja ketemu di atas oke kita makan sarapan-sarapan berhubung kita lagi di blogger jadi kita sarapannya suku mie bokor Mas aku minta apa jeruk nipis ya Mas ya hai oke selamat bisa kapan bismillah ah 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 lumayan habis harapan alangkap Oke berapa sisi ada di kedai satika janda lam bis lama enggak nanjak along guys santai way 35 35 35 gitu aja hahaha ini belum ya belum-belum nanjak-nanjak kecengnya masih lurus ke arah gunung-gunder karena keci batok mantap guys aja baca kotak jalurnya salah sama teman-teman beda hai 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 oke kita ambil kanan karena lewat Cibato tadi juga dikonfirmasi lewat jalur Cibato Oke kita diarahin lewat sini aja tanya teman-teman di seberang sananya Buka jawab-jala kita sambil jalan-jalan membiasakan kaki nanjak lagi sudah lama nggak nanjak gila Oh 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 Rauwasan Pak Mijahan tuan-teman nanjak nih walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi walaikum warahmatullahi wabarakatuh habis makan tadi ga enak banget perut seriusan sundukan masih nanjak-nanjak terus ini enak banget perut tuh kita sampai di pertigaan putih aku lupa lagi kita cek sini oke lurus ternyata lurus-lurus oke yuk 12 kilo lagi temen-temen Oke kita sampai di kawasan Gunung Sari uh perutku panas banget gara-gara habis makan padi sama nah menem jeruk angat uh gila panas banget serius gak bohong aku tadi Indomahara kawasan dulu apa namanya sampai gini loh seriusan habis makan tadi makan terus minum jeruk angat perutku panas apa kira-kira makan sambal jalan juga ya enggak enak hukus ke panas perut oke berhubung kita melebar jauh kita susulin aja ke keracak ini sebenarnya sudah deket dengan gunung bunder atau tujuan awal tapi teman-teman mau muter dulu ya udah kita kesana oke enggak pernah lewat sini lihat kampung ini enggak pernah nih pertama kali gara-gara gogo mat guys uh ini menuju ke keracak kampung tonjok Oke pertama kali lewat sini kira-kira ngejar bocah-bocah diarahin pakai Google Maps lihat sini teman-teman wah turunan kontrol kena portal nggak bisa oke kita cari jalan lagi karena acara ketnikah dan enggak ada ganggang lagi kita harus naik lagi teman-teman oke yuk 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 aja lagi cucu coba hehehe tak krik nih kampungnya jalannya cuma satu kecil yang ditutup nikahan terus keluar masuknya lihat mana mereka ya tahu serius pertikahannya jauh dan enggak dikasih sign bahwasannya jalannya ditutup kan suwek banget Aduh Hai tuh menanjak loh guys Wah luar biasa jalanannya gravel teman-teman oh ada kolam ya teman-teman polan benzin.com wah keren nih yang rumahnya sini Masya Allah ini anak-anak sukanya bahasaan-bahasaan kayak gini di kawasan terpencilnya Bogor loh teman-teman luar biasa Oh ada orang ya Oh Allah foto yang disini tonan saya lewat bawah sana akan ketutup tuh ada nikahan ini dari apa eh tertanya nyamperin temen di keracat tadinya dia mau ke apa namanya gunung bunder aku udah sampai sana balik sini lagi dia mau nanti balik sana lagi dikerjain bocah-bocah ini tapi kalau enggak gitu aku enggak enggak tahu nih dari sini gila ya bener-bener tinggalnya di Bogor udah berapa tahun ya baru ternyata ada loh kayak gini masih luar biasa ini silpeng airnya dan kita lagi ngantri Oke aku gak bisa ngerim temen-temen dan jalanannya kecil sekali temen-temen oke pelan-pelan Oke oke eh nggak nyampe temen-temen tuh effort untuk bisa lewat silimpannya oke ternyata keracak itu nama desa loh temen-temen aku baru tahu desa keracak ini aku posisi ada di desa keracak dua kilo dari wadunya waduh Oke kita meluncur ke sana sambil telah-telah kuatir ada yang ini aja deh bismillah bener-bener kerjaan kerjaannya temen-temen suruh jalan kaki naik tangga pula nasya Allah kerjaan si onet ini suai bener-bener nganjak dah nggak bisa ini dipakai ini suai banget kan tuh bener-bener dah saya bener-bener kerjaan cok susah ini pacarannya mojok di tangga lanjut terbiasa oke selamat datang di waduk geracak teman-teman ini waduk geracak disini banyak yang mojok teman-teman banyak yang lagi ngerempon bajingan waduk keracak pada disana tuh gue salah celur gue kena prank bulu kalau gelas sama lu iya aku tadi udah deket sama kopi tukung mereka kesini mau lihat orang pacaran guys lagi rempon-rempon apaan disini banyak orang lagi rempon emang kita nginggapan kita juga pacaran ini iya selamat berempon Ria ini kayak yang waktu itu ketemu Opinus Bentang Jawa deh bener gak bener yang bawa dorian Ultra bukan sih bukan 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 saya itu bukan saya asli bawa dorian ya selamat ya om ya aduh untungan gak pake turn kan gaitnya lupa guys gimana guys gaitnya bajakan tuh ya guys guys ngeri gaitnya sekarang gak pake turn guys pake sepeda gravel guys dan yang lainnya diajak di prank guys di prank tuh ini juga ngomongnya enak pake Shelly halah ternyata pake gravel suek bener emang ya pada di prank om lain kali jangan ikutan di prank pengalaman nih pengalaman kapok gak tuh survei persiapan pencalonan Bupati Kabupaten Bogor kita balik lagi guys lewat sini lagi guys oh rezeki oh la oh la 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 terus wah HR nya bunyi bukan sederimeter wah dorong guys karena barusan dicor tapi dicornya itu subuh gak apa-apa ya uh uh la la ditutup guys oke teman-teman kita mampir di kopi tubing jadi kopi tubing itu disini teman-teman kalian masuk bukan hanya sekedar masuk ya wajib bayar dulu 15 ribu ya kayak pokoknya bayar di tuku gak tuku awak mau bunang ini kuku dibayar teman-teman jadi istilahnya seperti itu kopi tubing kawasan tenjolayah masih tetap tenjolayah kan ya pokoknya kopi tubing cari aja ya eh om sama siapa om namanya om Zainul om Zainul om Bekasi di telpapat ini Bekasi KB begasi pride kenapa om Zainul main kesini soalnya Bekasi itu panas teman-teman jadi mampir ke depok eh bogor ben ngadem bekasi panas makanya kesini betul adem ini walaupun panas tapi adem nih olfan ini makanya sadu-sadu dikit ayo makan jadi ini lagi pembahasan pada takut diracin sama onet onet lagi hati-hati hati-hati dengan beliau pada ngepir pada ngepir pada ngepir yang besok lihat deh videoku gimana kalau aku pas waktu naik turun ya misu-misu udah misu-misu kita sekarang ada di kopi leong pak onet onet itu di peda dia lagi sedih mikirin pesertanya gak ada yang yang satu udah nyolong setar sampe sana duluan malah tadi gak jadi jalan ke Tunggok karena udah kesiangan termasuk siang sih jadi kalau misalkan aku lanjut ke Tunggok always pasti balik sampe rumah bisa jadi kita putuskan untuk langsung balik aja teman-teman semuanya udah dapet 100 sekarang jadi posisi sekarang udah di Ciampe ya udah dapet 100 tapi gak real karena ada turunan yaudah lanjut next minum dulu macet guys kawasan depan apa namanya IPB by the way terima kasih orang baik yang sudah menemukan kamera saya dan dititipkan ke Indomark teman-teman terima kasih banyak bahwa saya selalu terima kasih sekali lagi terima kasih banyak bu macet parah guys macet parah macet parah oke hup kita lihat sini aja oke kita turun ada anak-anak tinggal balik anginnya gede banget luar biasa lagian sekarang hari minggu besok senen rame banyak orang pulang kembali ke Jakarta gawat banget sekarang sekarang lebih sering lapar baru dapet 128 kilo gara-gara macet lapar terus sekarang kita makan bubur kejang juhi dulu ini arah balik luar biasa 143 kilo yang melelahkan woh baru sampai rumah terdosa oke kita balik dulu aku balik dulu bu masya Allah oke teman-teman kira-kira gitu aja untuk vlog kali ini semoga bisa menghibur teman-teman sekalian dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa share subscribe dan komen follow instagram saya vanani.evin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati